Hai guys, balik lagi sama aku Sas Eh bentar, goyang-goyang Kameranya goyang Di video kali ini, aku pengen bikin haul serba warna kuning Nah, aku tuh suka banget sama warna kuning Jadinya aku cari benda-benda yang warna kuning di Shopee Dan aku juga pengen kasih like ke kalian Siapa tau kalian juga tertarik Karena ini barang-barangnya lucu-lucu banget guys Yuk langsung aja kali ya Barangnya yang pertama Mungkin kalian udah pada liat ya Kalau misalnya kalian follow Instagram sama Twitter aku Pasti udah pada liat sih tas ini Ini tas laptop Nama produknya itu Papo Laptop Bag Lucu banget guys Aku tuh pas pertama kali liat tas ini di Shopee Aku langsung jatuh cinta Karena warnanya tuh paduan ada kuning, coklat, terus warna krem Cantik banget kan Ini yang varian warna earth Terus ini juga ada warna satunya Itu yang warna kayak peach gitu Nanti aku taro ya foto produknya di sini Harganya itu sekitar 130 atau 150 gitu Itu aku lupa tasnya ini pake dua resleting gitu Dan ini bisa dibuka sampe 360 derajat Di depannya ada kantong hidupnya Jadi bisa dipake ya ini kantongnya Ini mungkin aku pake buat naro casan Atau naro uang juga bisa sih disini Yang aku sukanya lagi dari tas laptop ini Dia tuh ada kantongnya banyak banget guys Kalo misal kalian bawa tas laptop ini ke kampus Atau ke cafe Buat membuka sebarang teman Ini cocok banget sih Karena dalam satu tas laptop ini udah muat banyak banget Kalian bisa taro casan Terus laptop Terus kalian kalo misal punya tablet Juga bisa taro tablet kalian disini Dan ini juga masih muat untuk stasionary guys Kalo misal kalian pengen bawa buku cetak Buku tulis disini juga masih muat Jadi praktis banget Hanya perlu bawa satu tas laptop ini Udah bisa bawa semuanya Paket yang kedua belum aku buka nih guys Jadi sekalian ya aku pengen buka Paket yang kedua ini pengirimannya dari Cina Jadi memang agak lama Karena dari luar negeri Tapi barangnya murah-murah guys Dan lucu-lucu banget Ini dia barang-barangnya Kita buka ya satu-satu Aku beli kotak pensil warna kuning Dan kotak pensilnya ini ternyata udah sama pinnya guys Jadi ada bonus pinnya Ini ada tiga Jadi bisa dipasang gitu di kotak pensilnya Bahan kotak pensilnya dari kain kanvas Dan harganya ini Rp30.000 Kantongnya ada dua Pertama kantong yang utama Pake resleting kayak gini Terus yang di depannya ini juga ada kantong Dia pake kancing kayak gini guys Nah yang di depannya ini kantongnya lebih kecil Lebih sempit gitu Yang bikin lucu ini pinnya sih Karena kalo misalnya kotak pensilnya doang Ini bakal polosan gitu kan Eh bentar nih kayak ada stikernya gitu Nempel Nah kalo kotak pensilnya doang kan polosan gini Kurang lucu Nah yang bikin lucu itu pinnya ini Pinnya aku dapet yang gambar telur Beruang sama kayak bebek gitu Nah ini setelah aku pasang pinnya Lucu banget Dan aku lihat ini banyak banget variasi warnanya Kalian bisa langsung cek aja produknya nanti Ini kuningnya agak koleren gitu sih Tapi lucu banget Barang yang kedua dari paket yang sama Aku beli pulpen Ini pulpen dengan hiasan telur gitu guys Di ujungnya Nih Jadi badan pulpennya serba putih Tapi ada hiasan telurnya kayak gini Yang bikin lucu Kalo pulpennya sendiri Tintanya tuh warna hitam Dan ini pulpen gel 0,5 mm Harganya cuma Rp 9.000 Lanjut lagi ya Ke barang yang ketiga dari paket ini Aku beli ikat rambut Ini harganya cuma Rp 5.000 Aku pilih yang variasi telur juga Aku suka banget sih Ngoleksi yang telur-telur gini Dia tuh lucu banget Selain jadi ikat rambut Ini juga bisa jadi gelang guys Dan kalo dipakai Jadinya kayak gini Yuk kita lanjut lagi ya Ke barang yang keempat Barang yang keempat ini Aku masih beli yang hiasan telur Ini bros telur guys Harganya cuma Rp 3.000 Ya jadi kayak gambar telur Terus di belakangnya ada Kayak buat peniti Buat nempelin gitu Ini mungkin aku taruh di tote bag aku Biar kalo misalnya aku jalan Itu kayak serba telur-telur gitu hiasannya Aku juga beli pin lagi dari Allshop ini Aku pilih yang variasi daisy Dan ini bahannya akrilik Kalo yang telur tadi bahannya plastik guys Lalu aku beli gantungan kunci Ini gantungan kunci Harganya cuma Rp 3.000 Bentuknya bunga warna kuning Kayak gini dia Ini mungkin aku taruh di binder aku sih Atau ini juga bisa digantung di case HP Soalnya aku juga punya gantungan yang mirip kayak gini Ini tuh bisa digantung di case HP guys Kalo misalnya kalian punya case HP Ujungnya tuh ada kayak buat ngaitin Gantungan kecil kayak gini Nah ini bisa mempercantik case HP kalian Atau ditaruh di kotak pensil tadi kayak gini juga cantik deh Nah biar saya pake sama gantungannya tadi Aku juga beli pin lagi Ini pinnya sama gambarnya kayak gantungannya Cuma ini ya bentuknya pin Ada penitinya di belakang Nah jadi satu paket kayak gini Lanjut ke paket yang ketiga Ini aku beli case HP Pengirimannya juga dari luar negeri Sebenernya yang ini aku keracunan tiktok guys Jadi aku ngeliat tiktok orang Yang lewat di FIAP aku pake case ini Terus gemes banget kan Aku carin dia di Shopee Guys sumpah ini gemes banget case-nya Gemes banget guys Karena aku gak bisa milih antara dua ini Jadinya aku beli dua-duanya Dan ternyata emang gemes guys Sesuai sama video yang di tiktok waktu itu Jadi itu casing HP buat HP aku Aku pilih yang tipe iPhone 11 Terus di case HPnya tuh ada kayak hiasan Kayak squeezy gitu loh guys Bentuk pisang Ini yang bikin lucu Walaupun kayak gede banget gitu ya Tapi kayak Aduh gemes banget nih goyang-goyang lah Goyang-goyang Terus kalau misalnya variasi yang ini Pisangnya itu bisa keluar gitu Kalau dikencet Tuh Tuh Dua Tiga Ada Mukanya gitu geng Lucu banget Kita coba ya nanti di HP aku gimana jadinya Sumpah sih ini case tergemes yang aku punya Oke guys seperti ini Casing HP-nya kalau dipakai Agak susah sih megangnya Harus di pinggirnya kayak gini Tapi bisa juga dipegang sama squishy-nya Jadinya kayak gini guys Nyaman aja sih kalau dipegang Gak tau ya Kalau misalnya buat dipakai sehari-hari Mungkin agak ribet Karena gak bisa masuk kantong Tapi kalau misalnya buat difoto-foto doang Pakai buat mirror selfie Ini lucu banget sih Nah kalau yang satunya kayak gini guys Ini lebih enak sih dipegangnya Lebih banyak space yang tersisa Ini juga bisa kayak gini nih Kalau mau dipegang Paket yang keempat Kita buka lagi Aku rada takut sih buka pake gunting ini Takut kegunting barengnya Guys Beneran kegunting dong Ya ampun Beneran kegunting Aku beli kuku palsu Atau fake nails Ini harganya cuma 10 ribuan Aku beli dua Yang warna kuning sama warna hijau Yang warna kuningnya ini Ada gambar tulurnya gitu guys Kalau misalnya warna hijau ini Ada gambar bunga-bunganya gitu Nah dalam satu kemasannya ini Udah dapat satu set kuku Ini buat tangan ya Jadi ada 5 sama 5 Jadi untuk 10 jari Terus ini juga udah dapat Kayaknya untuk bersihin kuku gitu guys Sebelum kita pake kuku palsunya Harus dibersihin pake ini dulu Nah kita buka ya Guys ternyata dalam satu set ini Dapat banyak kukunya guys Aku tadi barusan cek di description boxnya Ternyata udah dapet 24 tisis kuku palsu Dan satu lemnya ini Yuk kita langsung cobain aja ya Pertama kita harus cocokin dulu Ukuran mana yang pas sama jari-jari kita Habis itu kita harus cuci tangan Dan bersihin jari-jari Pake tisu yang udah disediain Nah tisunya ini ada yang basah sama yang kering Terus buka lemnya Lemnya ini harus digunting dulu Habis itu kasih lemnya di kuku palsunya Terus dipasang aja di jari Tunggunya 30 detik ya Supaya merekatnya itu bener-bener kuat Hasilnya seperti ini guys Kuku cantik tanpa perlu kutekan Lanjut lagi Aku lagi-lagi beli yang serba telur Ini ada pop socket Sama buat kabel protektor Kayak pelindung kabel gitu guys Sebenernya ini udah lama sih Aku belinya kayak sekitar 2 bulan atau sebulan yang lalu Jadinya udah agak kotor gitu Tapi yang ini belum aku buka Pop socketnya ini harganya Rp14.000 Kalo mau dipake ini tinggal dibuka aja Ini udah ada lemnya Dan ini bisa dikempesin gini Ini gunanya buat kalo misal kalian megang HP Supaya gak pegel gitu kan Tinggal kayak gini Supaya HP kalian juga gak jatoh Dan ini juga bisa jadi senderan HP kalian Kalo misal mau ditaruh gitu di meja Terus yang kabel protektornya Ini harganya Rp15.000 Gunanya ini supaya melindungi kabel Apalagi kabel iPhone yang sering merusak Jadi ujungnya nanti ditinggal dimasukin ke kabel protektornya ini Nanti aku bakal contohin deh gimana cara pakenya Caranya ini gampang banget Tinggal dipasang aja Nah itu udah ada belahan buat tempat kabelnya Tinggal dimasukin Terus diposisikan di ujung seperti ini Nah kalo misalnya tertekuk nanti akan mengurangi resiko untuk pusat Ini ada notebook ukuran A5 Jadi notebooknya itu semi kayak binder gitu guys Soalnya dia bisa dibuka ringnya Nih disini tuh ada dua ring Ringnya tuh kecil dari plastik Dan ini ringan banget Jadi kalo misal kalian gak suka bawa binder yang berat-berat Kalian cocok punya ini Karena ini super ringan Covernya juga dari plastik transparan Aku pilih yang warna kuning Ini udah termasuk isi bindernya guys Isi bindernya itu 20 lubang ya Kayak gini guys Dari wawkshop yang sama Aku beli sticky notes Sticky notesnya motifnya kayak gini Ini tinggal di kupas gitu aja sih Kalo misal mau dipake Kalo misal kalian pengen bikin notes atau to-do list Kalian tinggal tulis Habis itu tinggal di kupas Dirobek gitu kan Begini Nah ini tuh udah ada lemnya Jadi tinggal ditempel aja Kalo misal kalian mau nempel di dinding Atau di buku kalian Kayak gini Terus gambarnya tuh juga lucu-lucu Ini ada gambar lainnya deh Kalian tinggal pilih aja variasinya di wawkshopnya Lanjut Aku beli scrunchie Ini aku beli pas gratis omkir Pas Shopee sale Jadinya aku cuma beli ini Kalo gak salah tuh sebenernya aku beli dua Cuma satunya tuh bukan warna kuning Jadinya aku masukin ini aja ya Ke video yang ini Dia motifnya bunga daisy gitu Terus kainnya kayak kain organza ya namanya Kalo gak salah Ini cocok sih buat kayak gelang-gelang gitu Kayaknya buat untuk ikat rambut ini kurang kuat Aku belum nyobain sih Tapi lucu buat gelang Oke lanjut lagi Aku punya hand sanitizer warna kuning Ini waktu itu aku sempet upload di tiktok Dan yang nonton itu lumayan banyak Sekitar 200 ribu viewers Jadi ini tuh sebenarnya sepaket guys Itu udah ada masker Terus ada stiker Ada macem-macem Pokoknya ini aku belinya sepaket Aku beli yang warna lilac sama yang warna kuning Nah untuk hand sanitizernya ini Ini bisa pake gantungan gitu Gantungannya kayak bunga gini Terus ada kerincin-kerincinannya gini guys Jadi kalo misalnya kalian bawa Bakal bunyi-bunyi gitu Hand sanitizernya ini udah termasuk Dari produknya Jadi kayak tinggal pake aja Hand sanitizernya model spray kayak gini guys Jadi kalo misalnya mau dipake Tinggal disemprot-semprot aja Lucu banget sih Barang yang terakhir Ini aku gak beli di Shopee Jadi waktu itu aku lagi jalan-jalan ke mall Terus aku mampir ke Yusuf Soh Aku beli ini Ini kayak gantungan mini Bentuk susu Terus susunya warna kuning Karena gemes yaudah Aku beli aja Karena warna kuning kan Karena aku pengen ngumpulin barang-barang kuning Yaudah aku beli Ini harganya Kalo gak salah 20 ribuan Dan nanti aku coba cariin ya Di Shopee mungkin ada Kalo misalnya kalian tertarik Nanti aku taruh linknya di bawah Oke guys Udah semua barang-barangnya Aku kasih liat ke kalian Gimana Kalian suka gak sama kontenku kali ini Jadi demen kuning juga gak nih Atau langsung pada keracunan pengen beli Aku taruh semua linknya di description box ya Jadi kalo kalian pengen saman barang-barangnya kayak aku Langsung cek aja link di bawah Kalo misalnya kalian suka konten kayak gini Coba komen kalian pengen Shopee haul serba warna apa lagi Atau pengen bikin Shopee haul warna kuning part 2 Komen di bawah ya Dan kalo misalnya kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sebagai tanda dukungan kalian ke aku See you on my next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax